P.IKN sebut media dan influencer mitra strategis dalam membangun IKN. Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, menyebutkan media masa dan influencer merupakan mitra strategis dalam membangun IKN di Kalimantan Timur. Media dan influencer adalah mitra strategis kami dalam membangun IKN. Kami mengharapkan media dan influencer dapat terus bersinergi memberikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang tentang IKN kepada masyarakat, ujar Kepala OIKN Bambang Susantono, di Jakarta, Minggu. Bambang juga mengajak media dan influencer untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dengan otorita IKN dalam mengawal dan mengawasi pembangunan IKN yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Kami juga mengharapkan media dan influencer dapat memberikan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif kepada kami untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pembangunan IKN, katanya. Kepala WKN Bambang Susantono menggelar acara Silaturahmi dengan media dan influencer Kalimantan Timur di kantor otorita IKN, Balikpapan pada Sabtu 6 Januari. Acara itu bertujuan untuk semakin memperat hubungan dan kerjasama antara otorita IKN dengan para media dan influencer yang berperan penting dalam menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pembangunan IKN. Bambang Susantono menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada media dan influencer Kalimantan Timur yang telah memberikan dukungan dan kontribusi positif dalam menginformasikan dan mengedukasi masyarakat tentang IKN. Perwakilan dari pemimpin redaksi yakni Imam Santoso yang merupakan Kepala Biro antara Kalimantan Timur menyampaikan ucapan terima kasih atas Silaturahmi dan kerjasama yang telah dijalin oleh otorita IKN. Ia juga menyatakan harapannya agar sinergi antara otorita IKN dengan media dan influencer Kalimantan Timur semakin solid dan berkelanjutan. Kami sangat mengapresiasi inisiatif otorita IKN untuk mengundang kami dalam acara Silaturahmi ini. Kami berharap acara ini dapat memerat kerjasama yang lebih produktif antara otorita IKN dengan media dan influencer Kalimantan Timur. Kami siap mendukung dan mengawasi pembangunan IKN sebagai ibu kota negara yang berwawasan lingkungan, kata Imam Santoso. Ada proyek IKN, Kaltim bersiap jadi pusat ekonomi Indonesia Timur. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mempersiapkan diri menatap transformasi ekonomi dan energi menuju pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur. Kalau kita mampu melakukan transformasi ekonomi dan energi, Maka, diakini tren ekonomi Kaltim terus tumbuh signifikan, kata Sekda Prof. Kaltim Sri Wahyuni di Samarinda, Sabtu, 6 Januari 2024. Sri Wahyuni menegaskan, tahun 2024 ini merupakan tahun yang istimewa bagi pemerintah daerah maupun masyarakat Kaltim. Sebab, Provinsi Kaltim kembali menerima dana karbon dari Bandunia, ditambah dana bagi hasil, DBH, kelapa sawit. Bahkan, kapasitas pendapatan, fiskal, Kaltim pun melebihi dana transfer. Tak terkecuali yang lebih istimewa lagi adalah berbagai kegiatan di gelar Ibu Kota Nusantara, IKN. Dengan berbagai prestasi dan keistimewaan itu menjadikan Provinsi Kaltim sebagai pusat peradaban baru. Pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia Timur, ucap Sri Wahyuni. Sebagai langkah maju menuju sentra pertumbuhan ekonomi, menurut dia, Kaltim sudah menyiapkan strategi desain besar transformasi ekonomi dan energi. Kedepannya, semakin berkurang ketergantungan daerah dari eksploitasi sumber daya alam yang tidak terbarukan. Di mana, transformasi ekonomi diperkuat dengan program hilirisasi industri dan menyiapkan pasar-pasar baru bagi UMKM. Bahkan, desainya bisa bekerja sama dengan lembaga internasional, katanya. Saat ini, lanjut Sri Wahyuni, pemerintah daerah terus membangun literasi dan kesadaran masyarakat agar pengembangan energi baru terbarukan bisa didukung oleh semua pihak. Teknologi AI diterapkan di IKN demi pemerintahan yang efisien. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, menyatakan teknologi kecerdasan buatan, Artificial Intelligence, AI, bakal banyak diterapkan di IKN demi menciptakan kota cerdas sehingga mengoptimalkan efisiensi pemerintahan dan meningkatkan kualitas layanan melalui smart governance. Pemanfaatan teknologi digital untuk tata kelola pemerintahan dapat meningkatkan transparansi dalam pemerintahan yang efektif dan efisien, kata Kepala IKN Bambang Susantono dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat. Dia menyampaikan bahwa IKN dibangun sebagai kota cerdas dengan tata kelola pemerintahan yang efisien. Dalam cetak biru kota cerdas Nusantara, dijelaskan konsep smart governance adalah sistem pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk membuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, mudah diakses, serta melibatkan partisipasi publik. Masyarakat juga lebih mudah berpartisipasi dalam kebijakan, mengakses informasi, dan juga mengurus administrasi. Hal ini akan memperkuat citra IKN sebagai kota cerdas, kata Bambang. Bambang menegaskan kota cerdas IKN akan menggunakan efisiensi sebagai pijakan utama dalam setiap pengembangan. Jadi, nanti produktivitas akan maksimal, usaha dan anggaran biaya yang akan dikeluarkan se-efektif mungkin. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi seperti artificial intelligence, natural language processing, robotic process automation, dan sebagainya, akan banyak diterapkan di IKN, ucap Bambang. Sementara itu, Deputi Transformasi Hijau dan Digital IKN Prof. Mohamed Ali Berawi, menilai IKN akan menjadi kota cerdas yang dapat menjadi percontohan bagi kota-kota lainnya. Oleh karena itu rancangan Smart Governance ini dibuat sedemikian rupa sehingga tata kelola perkotaan nantinya akan lebih mudah dan juga dapat menggerakkan roda ekonomi, terang Ali. Ali menjelaskan sistem Smart Governance yang terpusat dan terpadu harapannya dapat meningkatkan transparansi dalam operasi pemerintah sehingga mengurangi birokrasi, menghemat waktu dan biaya operasional. Ada empat solusi atau yang disebut Smart Feature dalam Smart Governance yang akan diterapkan di IKN. Mulai dari City Management of Planning Services, Digital Service for Citizen, Smart Business Permit, dan Smart OIKN, kata Ali. Lebih lanjut, jurubicara OIKN Troy Pantou menambahkan penerapan konsep kota cerdas di IKN akan membuat IKN bukan hanya efisien tapi juga inovatif dan berkelanjutan. Selain itu, harapannya bahwa partisipasi masyarakat yang tinggal di IKN juga akan semakin meningkat, kata Troy. Troy menyebut bahwa ada enam domain kota cerdas yang diusung dalam pembangunan IKN, yaitu Smart Governance, Smart Transportation and Mobility, Smart Living, Smart Natural Resources and Energy, Smart Industry and Human Resources, dan Smart Built Environment and Infrastructure. Dia menerangkan bahwa dalam cetak biru penerapannya, akan ada tiga komponen utama dalam pembangunan, yaitu perangkat lunak, software, untuk mengelola data dan operasi, perangkat keras, hardware, sebagai infrastruktur fisik, dan brainware, yaitu orang-orang yang mengendalikan dan mengelola sistem ini. Penerapan teknologi digital, lanjut Troy, dalam pembangunan IKN sendiri juga tertuang dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2022 tentang perincian rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Salah satu key performance indicators, KPI, pembangunan adalah mencapai peringkat paling tinggi dalam E-Government Development Index dari UN dan memperoleh nilai 75% dalam hal kepuasan layanan digital untuk aktor bisnis, kata Troy.